Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jilid 8 Bab 8 Di jalan pegunungan yang turun naik dan tidak rata itu, menghadang sebuah batu gunung raksasa. Laki-laki timpang Baju hitam itu berdiri di batu gunung raksasa ini, sepasang matanya memancarkan cahaya gemerdep di tengah kegelapan. Ternyata siang bugi yang berada di buntut barisan juga sudah tahu munculnya laki-laki timpang baju hitam ini, segera dia memburu ke depan barisan, dengan menekan suara bertanya, terus terjang? Atau berhenti di sini si yaumah menurunkan tandu. Dia tahu, main terjang jelas tak mampu lewat. Batu gunung raksasa itu terletak di tempat yang berbahaya, tempat berbahaya cukup dijaga oleh seorang, puluhan musuh juga jangan harap dapat menerobos lewat. Apalagi di belakang batu gunung itu, banyak anak buahnya siap menyergap. Perlahan Chen Chu bertanya kepada Sang Tachi, bagaimana keadaanmu Chen Chen berkata, aku hanya ingin mengganyang kura-kura, kau masih mampu membunuh orang tanya Chen Chu. Cekak tapi tegas jawaban Chen Chen, bisa, mari kita membunuhnya, kata Chen Chu. Hayalah, mendadak kedua kakak beradik menerjang lewat kanan-kiri tandu, waktu menerjang, pedang mereka sudah terhunus. Anak muda umumnya tidak kenal arti takut. Bukan saja masih muda, jalan pikiran mereka masih kanak-kanak. Kanak-kanak tidak tahu artinya mati. Dua anak dua batang pedang, menerjang ke atas batu raksasa hendak membunuh laki-laki timpang baju hitam. Kejadian tidak terduga, semua kaget terpesona, ingin menariknya juga sudah terlambat. Laki-laki timpang baju hitam berdiri sambil menggendong tangan, berdiri sambil menyeringai dingin. Chen Chen berkata, kita ganyang dia, coba masih bisa tertawa tidak tawanya lebih jelek dibanding kentut bebek, aku lebih senang mati daripada mendengar tawanya, Chen Chu mengolok dengan tertawa. Kalau mereka mati tentu takkan mendengar suara tawa orang, langkah mereka berarti mengantar kematian. Mereka memang mempertaruhkan jiwa. Walau laki-laki timpang baju hitam belum turun tangan, namun melihat sorot matanya, sikap dan gayanya, siapapun belum tahu bahwa laki-laki timpang ini jagonya jago silat kosen. Batu raksasa di mana dia berdiri terletak di tempat yang berbahaya, berada di atas menghadapi serangan dari bawah. Di belakang batu raksasa ada anak buahnya yang siap bertindak bila mendengar perintah. Persoalan ini tidak terpikir atau memang tidak diketahui oleh kakak beradik ini. Syukurlah masih ada orang lain yang menduga akan hal ini. Di saat kedua kakak beradik ini hampir mencapai batu raksasa, mendadak selarik bayangan mendesir lewat di tengah mereka, lalu berhenti tak jauhi di depannya. Kedua kakak adik ini belum sempat melihat siapa orang yang menerobos lewat di samping mereka, dengan keras mereka sudah saling bertumbukan. Orang itu tidak bergeming sedikit pun, namun kedua kakak beradik itu malah terpental mundur sempoyongan, hampir saja jatuh terduduk. Orang itu tetap berdiri tegak, menoleh pun tidak, tapi cencu berdua sudah melihat jelas siapa dia, hanya melihat bayangan punggung saja, orang akan tahu siapa dia. Orang itu bertubuh kurus sekali, punggungnya agak melengkung, setengah bungkuk, tapi pinggangnya tegak dan tegap. Tangannya panjang, bila dilurus ke bawah, jari tangannya hampir menyentuh lutut. Peduli apa yang terjadi di belakangnya, jarang dia menoleh ke belakang. Orang ini adalah siang bugi. Cencu berteriak lebih dulu, apa yang kau lakukan cencen ikut berkata, apakah sinting siang bugi tidak menjawab, juga tidak menoleh. Dia menatap laki-laki timpang di atas batu gunung besar itu. Laki-laki timpang berbaju hitam sedang menyeringai dingin, mendadak dia berkata, kau pasti sinting, siang bugi tetap tidak bersuara. Kau menolong mereka, mereka malah memaki engkau, orang yang tidak sinting, mana mau berbuat sebodoh ini, siang bugi diam saja. Sebetulnya kau tolong mereka atau tidak sama saja, jiwa mereka sudah tergenggam di tanganku, tiada ampun bagi orang yang berdosa di tempat ini. Mendadak siang bugi berkata, kau punya tangan, kenapa tidak turun tangan, aku tidak perlu melakukan, habis dia bicara, dari tempat gelap sekaligus muncul 100 orang berbaju hitam, umpama tidak genap 100 pasti ada 80 orang. Laki-laki timpang baju hitam berkata, pedangmu sangat cepat, siang bugi membungkam. Laki-laki timpang berkata pula, kau memiliki sebatang pedang bagus, siang bugi tak menyangkal. Siapa pernah menyaksikan permainannya, pasti tak berani menyangkal, pasti mengakui bahwa pedang lemas miliknya itu adalah gaman bagus, pedang mestika yang luar biasa. Laki-laki timpang baju hitam berkata pula, tinju anak muda yang memikul tandu itu juga tinju bagus, jotosannya luar biasa, tinju siauma tidak bagus, tinju siauma suka menghajar orang, terutama membuat hidung orang ringsek, kebiasaan jelek ini jelas tidak bagus. Tapi sepasang tinju itu memang cepat, teramat cepat, keras lagi. Laki-laki timpang berkata, saudara-saudaraku ingin mencoba kecepatan tinjunya, lalu dia batuk-batuk dua kali. Sudah tentu suara batuknya berbeda dengan batuk si pasien dalam tandu. Mendengar suara batuknya, cencen dan cencu berubah air mukanya. Walau mereka tidak takut mati, tapi dua kali pertempuran sengit yang sudah mereka alami tadi, masih segar dalam ingatan mereka. Sampai sekarang belum sempat mereka melupakan apa yang terjadi dengan pembantaian manusia tadi. Begitu suara batuk berkemandang, pertanda pertempuran adu jiwa yang ketiga akan segera berlangsung. Pertarungan ketiga ini jelas lebih kejam, lebih berbahaya juga lebih seru. Bila pertempuran usai, berapa jiwa manusia akan ketinggalan hidup? Sungguh tak terduga, dikala suara batuknya baru saja berkemandang di udara, suara kokok ayam berkemandang di kejauhan. Sikap laki-laki timpang tampak berubah, kelihatan tertegun sejenak, lalu mengulap tangan, kawanan setigala yang siap menerkam serempak menghentikan gerakan halimun tampak mulai mendatang dari depan gunung sana. Dari arah datangnya halimun, berkemandang suara alat musik yang aneh lagi ganjil iramanya, cepat tenteng mengandung daya tarik yang simpatik lagi menggelora semangat. Manusia manapun meski dia sudah patah semangat, putus asa atau frustasi umpamanya, setelah mendengar irama musik yang satu ini, perasaannya pasti berubah, keinginan timbul, gelora hidup akan mengbara. Laki-laki timpang baju hitam berdiri di atas batu gunung besar itu sudah menghilang. Demikian pula kawanan setigala malam lenyap di telan gelap. Kokok ayam jantan bersahut-sahutan di kejauhan, Fajar akan segera menyingsing, namun tabir gelap justru makin pekat. Fajar hari ini kenapa datang lebih cepat dari biasanya? Irama musik masih terus mengalun merdu. Siauma mengepal tinju dengan mengendorkan sekujur badan, bila dia membuka telapak tangan, didapatinya telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Lan-lan menarik napas panjang. Bagaimanapun juga malam yang penuh bahaya ini berakhir. Syukur pertempuran besar yang menentukan mati hidup mereka tidak terjadi. Walau rona muka siang bugi tidak berubah, tidak menampilkan perubahan perasaan hatinya, namun sepasang bola mati yang memicim perlahan terpentang lebar. Akhirnya dia menoleh lalu membalik badan, dilihatnya sepasang mati kakak beradik cewek ayu itu tengah mengawasi dirinya dengan pandangan menyala. Cadar hitam yang membungkus muka mereka sudah terjatuh. Walau luka-luka di wajah belum sembuh, tapi sepasang mati mereka yang indah, memancarkan cahaya terang, mengandung rasa haru, terima kasih lagi simpatik. Mendadak kakak beradik ini memburu maju, satu di kanan yang lain di kiri, mereka memeluk siang bugi, lalu ngop dengan mesra mencium pipinya. Chen Chen berkata, ternyata kau bukan orang jahat, Chen Chu juga berkata, ternyata kau punya perasaan. Terunjuk perubahan mimik di wajah siang bugi, wajahnya menampilkan perasaan hatinya, namun siapapun sukar mengatakan perasaan apa yang terkandung dalam sanubarinya. Xiaoma tertawa lebar. Lan Lan juga tertawa lengga. Dua orang ini beradu pandang sejenak, kerlingan meti mereka mengandung pandangan mesra dan manisnya cinta. Kehidupan amat berharga. Betapapun kehidupan manusia mengandung rasa hangat dan kasih sayang, riang dan gembira. Xiaoma berkata, walau wajahnya kaku dingin, tapi hatinya panas membara, Lan Lan menatapnya, katanya lirih tapi mesra, kelihatannya kau pun mirip dia. Mendadak siang bugi berkata dingin, kenyataan kita belum mampus, kaki juga belum patah, kenapa perjalanan tidak dilanjutkan. Chen Chen tertawa riang, katanya jenaka, sekarang biar dia bersikap galak, aku tidak takut lagi. Chen Chu juga berkata, sekarang kami sudah tahu, dia bersikap garang untuk menakuti orang lain. Percakapan kakak beradik ini dilakukan setengah berbisik, tapi sengaja mereka berlaku berani supaya didengar oleh siang bugi. Saat menoleh ke arah mereka, dengan cekikikan kedua kakak beradik ini lari menyingkir. Siauma tertawa besar, tandu segera diangkatnya, tapi baru saja tandu terangkat, suara tawanya pun sirap seketika. Mendadak dia melihat tiga pasang metu sedang melotot ke arahnya. Tiga pasang metu yang mencorong hijau seperti bola metu serigala, sorot metu yang mengandung perasaan dan harapan aneh, keinginan atau luapan hati yang penuh gelora birahi, ada kehidupan pasti ada birahi, ada nafsu. Tapi nafsu juga ada bermacam-macam. Ada nafsu yang mengangkat derajat manusia, ada pula nafsu yang membuat manusia sengsara, meruntuhkan moral manusia. Nafsu yang terkandung di tiga pasang metu ini adalah nafsu yang dapat meruntuhkan martabat manusia. Bukan saja dapat meruntuhkan iman orang lain, juga akan meruntuhkan diri sendiri. Kenapa manusia harus meruntuhkan diri sendiri? Apakah karena mereka sudah kehilangan kesadaran? Sudah tidak punya kepribadian? Kini si yaumah melihat jelas, tiga pasang metu ini adalah milik tiga muda-mudi yang tadi bertemu dengan mereka. Pemuda dengan rambut tautan mirip orang gelandangan yang sudah belasan hari tidak mandi. Gadis dengan sepasang paha yang jenjang dan payudara yang montok padat. Kenapa mereka putar balik setelah lenyap dalam hutan tadi? Si yaumah melengos ke arah lain, tidak mau atau tidak berani beradu pandang dengan mereka, padahal besar hasratnya melihat paha yang jenjang dan payudara yang merangsang menggiurkan itu. Tapi si yaumah masih dapat mengendalikan diri. Setelah meresapi pahit getirnya cinta, setelah tergembleng oleh siksa lahir batin selama ini, si yaumah bukan pemuda yang suka emosi, bukan orang yang gampang dipancing amarahnya lalu bertindak semena-mena. Gadis cantik itu sedang menatapnya, mendadak dia berteriak dari kejauhan, hai tak tahan si yaumah menoleh, kau panggil siapa kau, sahut gadis itu. Aku tidak mengenalmu, kenapa harus kenal kau, kalau tidak kenal apa tidak boleh memanggilmu si yaumah melengkong. Tiada manusia yang sejak dilahirkan lantas kenal satu dengan yang lainnya, apa yang dikatakan gadis ayu ini rasanya cukup beralasan dan masuk akal. Hei gadis itu berteriak pula. Namaku bukan hai, siapa namamu orang memanggil aku si yaumah, aku justru suka memanggil kau hai, asal kau tahu aku sedang memanggilmu saja, kembali si yaumah tertegun. Panggilan antara manusia dengan manusia memang tiada peraturan khusus, kalau orang boleh memanggil dengan tuan, nona, saudara dan ilain-lain, kenapa tidak boleh memanggil dengan hai. Pikiran dan sikap gadis ayu ini memang eksentrik, amat aneh dan khusus, jauh berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi kedengarannya juga mempunyai alasan dan pengertian yang dapat dimaklumi oleh siapapun. Hai kembali gadis ayu itu berseru. Si yaumah menjawab, untuk apa memanggil aku, gadis ayu itu berkata, hayo ikut aku, si yaumah melengkong, katanya, kenapa ikut kau aku suka padamu, jawaban terus terang yang mengejutkan orang. Biasanya si yaumah hidup dalam lingkungan bebas, tidak pernah terkekang oleh adat istiadat, seperti kuda liar yang binal, apa yang ingin diucapkan, tanpa tedeng aling-aling dia lontarkan. Maklum jika dia tidak menduga gadis ayu ini juga melontarkan omongannya itu. Mendadak lan-lan menyeletuk, dia tidak boleh ikut kau, kenapa tanya gadis ayu terbelalat. Aku menyukainya, aku lebih suka dia dibanding kau, ucapannya mengejutkan, karena ucapannya itu merupakan provokasi yang mungkin sekali mengundang perkelahian dua orang yang berebut kekasih. Di luar dugaan, gadis ayu itu seperti maklum, seolah-olah merasa apa yang diucapkan lan-lan masuk akal, dengan penuh pengertian dia balas bertanya, bila dia pergi, apakah kau bersedih pasti sedih sekali, sahut lan-lan. Sedih itu tidak baik, aku tidak senang membuat orang sedih, kalau begitu, lekas kau pergi saja. Gadis ayu itu berkata, kalian berdua boleh ikut bersamaku, kenapa harus ikut kau? Tanya lan-lan. Karena di tempat itu amat menyenangkan, setiba di sana, kalian pasti hidup senang, pemuda rambut panjang yang tidak keruan menyeletuk, di tempat kami hanya ada senda gurau, hidup bebas, riang gembira, tiada peraturan yang mengekang gerak gerikmu, ada musik, bisa menari, tiada, musik mendadak Siauma menukas. Irama musik yang merdu masih berkumandang di kejauhan. Siauma bertanya, itukah musik kalian? Dan pemuda rambut panjang berkata, setiap ada prosesi penyembahan harus ada musik, musik dan upacara umumnya memang tidak pernah terpisah. Siauma tertarik, timbul rasa ingin tahu, tanyanya, apakah yang kalian sebah surya, sahut pemuda rambut panjang? Sekarang masih gelap, masih malam, malam hari mana ada surya? Tanya Siauma pemuda gondrong berkata, upacara penyembahan hari ini datang lebih gini dari biasanya, kenapa pemuda gondrong itu tertawa, katanya sambil menepuk kepala gadis sayu di sebelahnya, karena ada menyukaimu, Siauma segera mengerti. Bila musik upacara yang mengiringi penyembahan berbunyi, itu berarti fajar sudah akan menjelang. Kawanan serigala malam itu seumpama setan atau dedemit, bila tabir malam lenyap, malam berganti pagi, maka mereka harus lenyap dari maya pada ini. Lanlan menyeletuk, umpama betul kalian menolong kami, dia tetap tidak boleh ikut kau, dan kau tanya gadis sayu. Orang-orang di sini tiada satupun yang boleh ikut kau, Lanlan menegaskan. Gadis sayu berkata, aku tidak suka memaksa orang, tapi bila kalian mau datang, siapa saja tidak pandang bulu, kami akan menyambut dengan gembira, suaranya mengandung daya tarik, undangan yang menawan, asal kalian menuju ke arah datangnya suara musik, kalian akan menemukan kami, kalian akan menemukan taman Firdaus, meresapi hidup bebas, riang gembira yang tiada taranya, aku berani tanggung, kalian pasti takkan menyesal, ketika dia membalik tubuh, kebetulan angin menghembus kencang, maka belahan baju di bagian pahanya tersingkap, sehingga paha yang jenjang mulus terpampang di mati siau mabola matelobi melotot terpesona, bagai kelereng yang hampir mencotot jatuh. Gadis yang dadanya tersingkap mendadak menghampiri cincen dan cincu. Sejak tadi gadis jelita ini terus mengawasi mereka, sorot matanya seperti mempunyai daya gaib, tenaga iblis yang tak dapat dilawan, kakak beradik itu seperti terpesona dan terpengaruh alam pikirannya. Waktu gadis yang tersingkap baju dadanya berada di depan mereka, ternyata keduanya berdiri kaku diam. Dengan mesra gadis montok itu memeluk, lalu berbisik-bisik di pinggir pelinga mereka. Jari-jari tangannya mengusap dan mengelus pinggang mereka. Sorot metu cincen dan cincu mendadak menjadi pudar, bola matanya seperti diselimuti halimun, matanya meremelek seperti menikmati sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengasyikan. Setelah gadis itu pergi jauh dan tidak kelihatan, mereka belum juga sadar. Setelah ketiga muda-mudi itu pergi cukup lama, baru Lanlan menghela nafas lega, katanya, dua gadis itu seperti iblis, bagaimana dibanding engkau goda siyaumat tertawa. Lanlan tidak menanggapi, ia menghampiri cincen dan cincu, katanya, apa yang dia bisikan pada kalian merah jengah muka cincen, katanya, dia, dia tanya apakah kami masih perawan, sudah tentu mereka masih perawan, seratus persen halal. Apa pula yang dia katakan tanya Lanlan pula. Lebih merah muka cincen, mulutnya megap-megap sukar mengucap sepatah katapun. Waktu Lanlan mendesak lagi, pasien dalam tando mulai batuk-batuk. Kali ini batuknya lebih kerap, lebih keras dan napas pun ngos-ngosan. Memang ada sejenis penyakit yang hanya kumat dikala fajar menyingsing. Kalau sudah kumat, pasti fatal, obat apapun tak dapat menahannya. Sorot metelhanlan memancarkan rasa prihatin dan khawatir, katanya, apapun yang akan terjadi, kita harus mencari tempat untuk istirahat, matanya tertuju ke arah siang bugi. Ternyata siang bugi tidak menentang, dia juga tahu bahwa mereka memang perlu istirahat. Tapi di gunung serigala ini, di tempat mana mereka bisa istirahat secara tenang dan tenteram? Setiap jengkal tanah di wilayahnya ini tiada tempat berpijak untuk mereka. Lanlan menoleh ke arah Tio Gongcu, katanya, kau pernah ke longsan Tio Gongcu manggut-manggut. Beberapa tahun yang lalu dia pernah kemari, waktu itu gunung ini belum ada serigala manusia sebanyak ini, maka dia masih selamat dan turun gunung tanpa kurang suatu apapun. Orang-orang di sini banyak berubah, tetapi keadaan gunungku rasa tak banyak berbeda, demikian kata Lanlan. Tio Gongcu mengangguk. Aku yakin kau dapat mengingat tempat di mana kita bisa beristirahat dengan tenteram, aku sedang berpikir, ucap Tio Gongcu. Sudah lama dia berpikir, setiap pelosok tempat di sini yang pernah dia kunjungi sudah dipikirkan, sayang dia tidak yakin di tempat itu mereka akan selamat. Di saat mereka kebingungan, mendadak seorang berkata, kalian tidak usah cari tempat, dipikir sampai otak pecah juga takkan menemukan tempat aman di sini, tapi aku bisa menunjukkan dan membawa kalian ke tempat aman, rembulan dan bintang sudah tenggelam, secercah cahaya putih menongol di ufuk timur. Tapi orang ini memegang sebuah lampion kecil, lampion merah yang masih menyala, dengan langkah setengah diseret dia turun dari atas batu gunung. Dandanan dan sikap serta tindak tanduk orang ini mirip pedagang keliling yang menjajakan dagangan, seorang manusia yang betul-betul normal, seperti orang yang pernah mereka lihat sejak berada di daerah Longsan. Sikap orang ini kelihatan ramah, sopan dan ingin bersahabat. Siapa kau tegur si yaumah orang itu tertawa, katanya, kalian tak usah khawatir, aku orang dagang, bukan serigala, di Longsan juga ada pedagang, tanya si yaumah hanya ada satu, orang itu adalah aku, ucap orang itu, dengan tertawa dia menjelaskan, karena hanya aku seorang, maka sampai sekarang aku tetap bertahan hidup, kenapa demikian? Tanya si yaumah pedagang itu menerangkan, hanya aku yang bisa berdagang dengan kawanan serigala yang memerlukan berbagai keperluan yang diinginkan, aku memenuhi kebutuhan hidup mereka, tanpa kehadiranku di sini, banyak persoalan atau pekerjaan di sini menjadi terbengkalai. Setelah memadamkan lampionnya dia menghirut nafas segar lalu menjelaskan lebih lanjut, kawanan serigala itu hanya pandai membunuh dan merampas harta orang, mereka tidak pandai berdagang, dagang apa yang kau kerjakan? Tanya si yaumah dagang apa saja ku kerjakan, aku menerima barang-barang mereka, katakanlah tukang tadah, lalu ku jual di kota sekitarnya, aku juga sering mencarikan cewek untuk mereka, si yaumah tertawa, hal itu memang amat penting, pedagang itu tertawa, katanya, sudah tentu, jauh lebih penting dari pekerjaan apapun, oleh karena itu mereka tiada yang tega membunuh kau. Kalau mereka mau membunuh aku semudah memites semut, memites seekor semut apa manfaatnya bagi mereka ya, tidak berguna, oleh karena itu, selama beberapa tahun ini aku aman sentosa, mondar mandir leluasa, lalu kau mau mengajak kami kemana ke hotel damai, apa di longsan ada hotel ya, hanya ada satu, siapa yang membuka hotel itu aku, aku pemiliknya, apa betul di hotelmu itu aman, siapa saja asal berada di hotelku, ku tanggung selamat dan damai, kau yakin apa yang kau ucapkan benar? Aku sudah membuat kontrak dengan mereka, Chung Go Taiya juga setuju, siapa saja tahu apa yang diucapkan Chung Go Taiya juga setuju, dahulu tiada, sekarang juga belum pernah ada, kelak juga pasti takkan ada orang berani menentang. Pedagang itu berkata pula, tidak jarang Chung Go Taiya suruh aku melakukan sesuatu untuk beliau, karena beliau juga tahu, orang yang berani lewat longsan pasti punya keperluan penting, tiada orang mau tinggal seumur hidup di hotelku, oleh karena itu, bila mereka mau turun tangan, kesempatan masih banyak, oleh karena itu, mereka memberi fasilitas kepada aku untuk berdagang kecil-kecilan, karena apa yang ku kerjakan, hakikatnya tidak mengganggu juga tidak merugikan mereka.